Oke lanjut Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar ya Persamaan garis G Ini garis G ya Oke garisnya naik atau turun? Naik ya Naik berarti gradientnya positif Yang negatif-negatif ini pasti salah ya Oke garisnya ini pasti salah Karena negatif Berarti antara C dan D Yang gradientnya 2 apa 3 nih? Bikin garis bantu ya 2 titik yang diketahui Oke keatasnya berapa nih? Ini 2 ini 4 Jadi keatasnya gradientnya 6 Yang X nya dari 0 ke 2 6 dibagi 2 3 berarti gradientnya 3 Jadi jawabannya yang D